Halo teman-teman, selamat datang bersama saya di channel ini dan di kesempatan kali ini saya akan showcase sebuah map dan sebuah build teman-teman yang tentunya keren teman-teman kenapa build ini keren? karena ini adalah build saya sendiri yang artinya itu dibuild oleh saya sendiri gitu guys jadi ini adalah map yang bisa kalian download di mana saja dan kapanpun dan map ini saya kasih kalian semua linknya ada di deskripsi teman-teman jadi kalau kalian mau download, itu tinggal download aja di deskripsi guys tanpa ragu gitu oke dan ya, ini di sisi keliling ini adalah semacam ruangan yang nanti kalau kalian download, map-nya itu kalian bakalan spawn di sini guys bakalan disambut oleh beberapa science dan beberapa chess juga yang di sini itu adalah semacam buku ya oke jadi teman-teman, langsung saja kita showcase map-nya jadi di sini saya pakai semacam shader guys jadi kalau misalkan radang-like itu radang map juga guys karena ini shader lumayan berat di HP saya guys dan ya, ini adalah semacam pintu buat keluarnya guys lalu kita bakalan buka wow, kalian bisa lihat sendiri guys di sekeliling gue ini wow, ini adalah map kedua teman-teman ini project kedua yang namanya itu Krasnaya Forest arti Krasnaya Forest itu apa? itu artinya adalah hutan merah teman-teman tapi dalam bahasa Rusia jadi Krasnaya itu artinya merah sedangkan Forest itu ya hutan gitu teman-teman jadi kalau misalkan diartikan itu adalah hutan merah seperti itu guys dan ya, kita bakalan keliling-keliling di sini saja ya guys jadi ya, nggak bakalan kemana-mana lagi cuma keliling di sini saja dan kalau kalian lihat ini ada semacam apa ya papan kalau bisa disebut ini tinggal terjun saja guys jangan ragu guys, kalian nggak akan meninggal guys karena ini mode kreatif oke langsung saja kita ke tajun dan kita sudah tiba di, sudah mendarat guys sorry maksudnya dan kalian bisa lihat sendiri guys ini adalah apa ya namanya tool saya yang saya bangun sendiri dalam waktu berapa minggu ya tiga minggu mungkin ya kalau bisa dibilang ini project ini satu pas bulan puasa guys ngerjainnya gitu ya sampai lebaran itu baru udah kelar nah kalau kalian lihat di sekeliling ini ini banyak banget pohon teman-teman betulnya ini render jik setiapnya burik guys kita tinggiin dulu guys ini kalau rada ngelit sorry maaf banget guys soalnya emang render jiknya sama saya ditinggiin dan ya ini mapnya lumayan berat sih guys dan ya ini bakalan kalian bakalan lihat semacam pon-pon yang warnanya merah semua guys karena jiknya saya pengen ngambil temanya itu semacam hutan tapi hutannya rada fantastik guys jadi ya udah bikin semacam hutan-hutan yang warna merah seperti ini guys seperti itu ya jadi keren banget ya bisa kalian lihat sendiri guys buildnya dari bayangkan guys kalau kalian lagi jalan disini lalu kalian melihat sana sini dan ya kalian melihat pemandangan seperti ini guys wow ini bakalan keren banget guys gitu ya dan ini buat saya salah satu build bagus yang di tahun ini teman-teman jadi saya itu buat tiga project yang project pertama itu yang district art yang ketiga itu yang ini ya teman-teman yang kuanzo 2017 lah yang saya berpang dan yang kedua ini yang tema ini teman-teman yang ya ini yang tema hutan ini yaitu kerasnya forest dan ini merupakan kayak build yang paling saya suka dengan gitu meskipun pengedian yang lama tapi saya suka banget karena hasilnya bagus teman-teman bisa kalian bayangkan guys wow ini keren banget ya seperti itu ya dan disini ada ya kolam-kolam gini guys kolam-kolam biasa terus ya kalian bakalan nemuin pohon-pohon lagi pohon-pohon dan depan terus kayak dan kalau kalian lihat disininya ini saya pakai color palette guys namanya nanti saya bakalan ngasih kalian tutorial pakai color palette ini kayak gimana guys jadi seperti ini guys jadi kalian gak cuma masukin blok satu doang tapi ada berbagai blok juga kayak brown terakota brown concrete tapi blok palette itu kayak apa ya kayak beda-beda blok tapi warnanya itu hampir sama gitu guys jadi hasilnya bakalan seperti ini gitu ya dan kalau kita jalan-jalan laut sini kita bakalan lihat lagi teman-teman ada semacam padang apa ya bukan rumput guys tapi padi teman-teman padi gitu terus disini ada padi ada rumah kecil kalau kalian buka gak akan ada apa-apanya guys karena gak ada interiornya seperti itu ya disini ada kolam lagi dan kalau kalian lihat sekeliling wih keren banget guys lihat guys wow ini bakalan malam sebentar lagi ya kalian bakalan kalian lihat teman-teman betapa kerennya pada saat malam juga gitu loh meskipun rada gelap guys kalau pakai seler ini jujur tapi ya lumayan juga guys bagus juga gitu loh ini bagian depannya dan ini ya teman-teman bisa kalian lihat sendiri ini ada semacam bangunan lagi dan ini bangunan utamanya guys disini saya pakai komposisi lagi tapi komposisi di map ini rada berantakan guys jadi kayak gak tau gitu bangunan utamanya itu kayak gimana gitu guys jadi ini komposisinya itu rada berantakan gitu guys gak kayak proyek-proyek sebelumnya yang rapi banget komposisinya kalau disini rada berantakan dan rada gelap juga guys kita terangin ya nah ini udah pagi lagi guys dan ya kita bakalan jalan-jalan lagi sebentar di map ini guys gitu dan ini saya mainnya di MCB guys gitu kalian kalau mau misalkan main java di map ini kalian bisa banget kalian tinggal download aja linknya link javanya teman-teman link Minecraft eh link Minecraft java maksudnya link map javanya di deskripsi di bawah guys disitu ada semacam website dan di website itu ada link-link map buatan saya gitu guys ya kalau kalian lihat disini ada semacam jembatan juga dan ada ruangan lagi dan ruangannya itu gak ada apa-apanya guys bahkan bolong ya seperti itu karena disini saya gak kawai jarang jarang yang namanya itu masang interior guys biasanya kalau bikin map ya interiornya gak ada gitu ya guys jadinya bakalan seperti ini gak segitu kosong ya kan jadi bikinnya cuma exterior doang tapi ini jelas dan keren banget kok exterioran juga wow kalian bisa lihat teman-teman wah ini nah ini spot paling saya suka tuh disini guys di semacam apa ya namanya itu ehm lumbung padi lagi teman-teman dan ini kalau kalian diemblasin ini nah ini dia ini bakalan bagus banget guys lihat lihat guys lihat guys wah keren banget gila dan ini ada blog palet lagi kalau kalian lihat lihat guys keren guys sumpah ya mungkin kayak wah ini map buatan sendiri kayaknya atau bukan gitu soalnya seneng banget hasilnya sekeren ini gitu nah memang rada like sih tapi yaudah nah kalau kalian lihat disini ada sungai juga dan ini oh spot paling saya suka aduh hancurin guys sorry guys ini dihancurin parah nah kalau kita jalan laut sini ada ada ini guys ada jalan lagi buat ke atas ada pepohonan gitu ini kita anggapnya kayak apa ya kayak semacam pohon gitu guys pohon tapi pohon yang apa yang fantasi gitu guys jadi kayak yaudah kita buat pohon fantasi ya fantasi kayak gini jadinya gitu guys jadi warna merah warna gini ya saya ngambil nuansanya soalnya merah gitu guys jadi hampir warna merah itu hampir mendominasi di map ini gitu loh seperti itu kalau kita jalan-jalan ke sini lagi kita bakalan nemuin ya rumah-rumah lagi sih rumah pohon rumah pohon dan juga tanah dan seperti itu ya nah ini kayak gini dan ya saya pengen ngasih kalian lihat ada semacam rumah lah gitu memang tapi ini desainnya cukup unik saya bikinnya ini kayak rumah ditumpuk-tumpuk itu guys lihat nah seperti ini ya dan rumah-rumah ditumpuk ini emm gimana ya buatnya itu sebenarnya rada random guys ya jadi kayak nggak beraturan gitu kayak nggak ada pintu masuknya kayak bingung mau lewat mana gitu temen nah ini rumah-rumah nggak beraturan nih saya sebutnya nih rumah ditumpuk-tumpuk udah oh iya dan saya pengen liatin kalian kalau misalkan kita udah berada di atas banget itu kayak gimana guys nah seperti ini guys kalau misalkan kita udah berada di atas wow keren banget gitu loh wah dan ini yang paling belakang ini adalah pohon yang paling besar guys pohon paling besar di sini ya yang paling belakang dan lihat kalian wow keren banget jelas semua keren disini kalau kalian lihat ada semacam ini guys capung ya capung gitu ya ini orang-orang pada bingung ini bentuknya itu bentuk apa gitu ini sebenarnya capung guys cuman emang rada burik gitu ya jadi kayak begini gitu loh nah kalau kalian perhatikan ini ada buntutnya guys dan ini kakinya gitu loh terus kepalanya gini gitu jadi ya kayak gini bentuk capung di dalam Minecraft itu kayak nggak jelas gitu guys nah ini ada kumpulan capung ada berapa ya ada 6 kalau nggak salah dia banyak deh lumayan nah kalau kita lihat teman-teman kebelah mana ya kebelah sini kita akan menemukan yang namanya itu semacam jembatan guys dan jembatan ini bakalan mengarah ke suatu tempat teman-teman yang rada gelap rada gelap tapi keren juga teman-teman karena disini saya nambahin beberapa hal yang baru ya itu kayak ini bunga teman-teman nah ini bunga kalau kalian lihat dari atas ya bakalan bercahaya guys saya nambahin bunga dan juga color palette yang bagus teman-teman color palette jalan juga yang dan semacam tanaman kayak begini terus kayak nambahin buat apa ya nih semacam buat nambang jadi kalau misalkan kalian buat di survival itu kalian pasti buat gerbang semacam ini buat masuk ke dalam tambang juga guys dan ini ya ide ini dari situ dulu ini juga sama guys ada semacam tempat lagi yang saya buat sedemikian rada random tapi ya bakalan bagus gitu ya seperti itu nah kalau kalian lihat dari sini guys lihat deh keren banget guys nah kalau kalian lihat dari sini supportnya lihat keren banget ya dan kalau kalian kesini itu nggak ada apa-apa gak sih karena udah beres mapnya ini dan disini ada semacam apa lagi ya tanaman-tanaman fantasi lagi disini ada lava sebagai detail-detail kecilnya gitu dan disini ada bunga juga bunga yang gede juga guys dan disini ada rumah lagi dan rumahnya ini ya rumah yang ini ini gas yang di depan yang yang di depan lumbung-lumbung padi ini guys jadi seperti ini gitu nah jadi kalau kalian mau lihat dari jauh atau dari atas teman-teman yang supportnya itu bagus banget kalian bisa lihatnya itu dari atas jadi seperti ini guys nah kalau kalian mau lihat keren banget kan wah saya sendiri buatnya sampai seneng teman-teman karena hasilnya itu bagus kayak gini ya beuh ah kayaknya kayaknya kita udahan aja teman-teman ya untuk review showcase-nya karena karena saya juga udah rada bingung teman-teman untuk menjelasin apa aja nih tinggal kalian download dan kalian merasakan sendiri guys gimana kerennya map ini gitu ya oke teman-teman segitu aja showcase atau review dari saya dan yap ini adalah build saya teman-teman yang saya seneng banget teman-teman hasilnya karena bagus gitu ya oke teman-teman sekian dari video saya kalau kalian suka dengan video ini jangan jangan lupa like subscribe dan juga share teman-teman ke teman-teman kalian yang suka build oke dan sekian dari video saya kalau kalian masih sekolah jangan lupa belajar jangan lupa istirahat dan jangan lupa minum serta belajar sih teman-teman kenapa karena belajar itu penting banget guys oke dan sekian dari video saya selamat jumpa di video selanjutnya bye bye